Intro Assalamualaikum Wr. Wb Sahabat-sahabat Koi Lover Gimanapun Anda berada Tetap jaga kesehatan bersama Keluarga Hari ini Saya akan Memberikan Apa ya Sedikit tips Untuk teman-teman Pemula Sekiranya Beli ikan Koi Terus dapat ikannya buncit Ini ada Mungkin Bisa menjadi solusi untuk teman-teman Pemula Tidak bingung Ikannya buncit Intinya hamil Tapi masih belum waktunya Dengan size Yang masih kecil terus hamil Tapi ikannya kalau Dirasa bagus Mungkin bisa Ikutin video ini Biar Tahu Step by stepnya Cara mengatasi Ikan Koi buncit Atau Hamil Hamil Dalam keadaan size Yang masih kecil Tapi kalau ikannya Bagus Potensinya bagus Itu Teman-teman Nanti bisa ikutin video Ini sampai selesai Itu Mudah-mudahan video ini Untuk Teman-teman Sahabat dari Buhari Koi Channel Intinya yang pemula Bisa Mengambil manfaat Dari video ini Yuk Kita ikutin Video ini sampai Selesai Untuk teman-teman Yang baru Ketemu channel ini Jangan lupa Like dan subscribe Agar tidak Ketinggalan notifikasi Video-video terbaru Dari saya Oke teman-teman Kita buka dulu Ikannya Nah ini kan Ikannya bagus Bodinya oke Size-nya kan masih Berapa ini 32,5 33 lah ya Size 33 Ini kan masih Masih belum layak Untuk Ini ya Untuk dipijahkan Nah mungkin ini Teman-teman yang Pemula Bisa Bisa tahu Cara mengatasi Ikan Koi yang buncit Hamil di luar nikah Ini dikasih Ini teman-teman Detol Setengah tutup aja Itu Kita Siapkan Carum suntik Sama Sama Ova Prim Gitu ya Tuh teman-teman Dosisnya Yang pakai 10 cc Atau berapa ya Nanti kita lihat Saya Biasanya Kalau saya Dibawa 40 Itu Menggunakan 1 cm Pada jarum suntik Gitu Gitu Teman-teman Ini Cerut Mendadak jadi dokter ini Teman-teman Kemarin itu Kenapa saya membuat video ini Kemarin Minggu kemarin Ada yang menanyakan Mas Bori Saya punya ikan Bagus Kecil Kualitasnya Halus Kata Beliaunya Tapi perutnya Buncit Masa ikan saya Segitu Sudah buncit Gitu Kalau masalah Itu kan Saya tidak tahu Teman-teman Kenapa Masih Kecil Sudah Ngandungan Saya tidak tahu Gitu Nah Ini Kita ambil ya Teman-teman Seperti ini Teman-teman Is Hop Can Banyak-banyak Nah Ini Satu senti Tidak tahu Ukurannya berapa ya Pokoknya Di bawah 40 Biasanya Saya menggunakan Ini Satu senti Terus Ini untuk Yang Dibuat Ngencer Ini Teman-teman Gini aja Yang buat Untuk ngencerin Ini Biar Encer Gini caranya Kalau teman-teman Biasanya beli itu Kan Kalau Ofra frame Biasanya kan Satu paket Jadi ininya Satu senti Kalau jarum sentiknya Yang kecil Seperti ini ya Yang berapa mili Ini Gitu Jadi Ngambilnya Satu senti Sama Satu senti Itu di Di Jarum Suntiknya Ini kecil banget Yang ini Nah Nanti kita Suntik Kalau untuk Dibuang telurnya Aja itu Ini Biasanya Dua Dari sini Loh Teman-teman Dari Sisi Di atas Di atas Ini Yang paling Belakang Sirip Kok Sisi Sirip Ambil Dua Dua Ruas Dua Jarum Itu baru Kita Suntikan Gitu ya Teman-teman Ntar Belum Teler Lumayan Ini Bagus Bagus Tanconya Bagus Kalau Teman-teman Dirasap Punya Ikan Yang Bagus Halus Terus Bunting Mungkin Ini Menjadi Solusi Untuk Teman-teman Yang Yang Pemula Khususnya Untuk Pemula Kalau Yang senior Sudah Sudah Hapal Kayak Gini Kita Cek Insanya Bagus Kalau Untuk Memijahkan Kalau Mau Dipijahkan Disuntik Ova Frame Itu Kalau Saya Disini Gitu Di Mana Suka Yang Kiri Atau Yang Kanan Disitu Kalau Mau Dipijahkan Tapi Ini Berhubung Tidak Dipijahkan Cuma Mau Buang Telur Ambil Ruas Dua Satu Dua Dari Belakang Disitu Kebiasaan Saya Disitu Kenapa Yang Gak Tahu Itu Loh Autodidak Aja Teman Teman Waktu Itu Nyoba Dua Ruas Satu Dua Baru Saya Tanjepin Baru Itu Pernah Mengalami Seperti Itu Terus Berhasil Gitu Teman Teman Masih Sadar Bagus Tanconya Bulat Terus Tebel Sekinya Halus Kayaknya Ini Halus 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 Terus Sudah Bunting Di luar Nikah Ini Gitu Teman Teman Itu Ya Jatuh Dua Berarti Di sisinya Yang Di bawah Sisi Kita Congkel Duh Nah Ini Kan Sudah Masuk Tinggal Serut Terus Karu Taman Terus Sudah Orang Halus itu ya teman-teman cuci gitu teman-teman ini biasanya efeknya ini dari penyuntikan minimal 6 jam gitu loh 6 jam nanti dia itu birahinya kuat sekali ditaruh di akuarium yang agak hangat dikit itu biasanya keluar sendiri atau kalau teman-teman punya ini ya punya pejantan entah kecil entah besar ini untuk membantu birahinya lagi bisa digabungkan gitu tapi kalau saya segini anakannya itu telurnya dibuang saja teman-teman kalau untuk coba-coba sih enggak masalah mau dipelihara anakannya kebetulan ini enggak enggak dipelihara dibuang telur aja gitu teman-teman nanti bisa ini apa bodinya sudah enggak buncit lagi gitu ini ya oke kita pindah dulu ikannya ke air yang bersih yang yang saya sudah siapkan nah ini setelah penyuntikan 6 jam reaksinya ini sudah terasa gitu baru kita bantu kalau mau dikeluarkan pakai tangan di perut gitu dari dari sini nah dari atas sini sampai ke belakang ini nanti keluar telurnya di perut kayak gini pelan-pelan gitu pasti sisik-sisik yang sini nih rontok semua nanti kalau di perut nah sisi-sisik yang sini nanti eh pas waktu merut itu ada yang copot itu tergantung dari teman-teman kasar atau enggak jadi sit sit halus gitu loh gitu teman-teman Nah itu mungkin apa ya solusi untuk teman-teman pemula yang mempunyai ikan dirasa ikannya bagus eh terus perutnya buncit mungkin video ini bisa membantu untuk teman-teman pemula itu ya minimal ini minimal seminim-minimnya enam jam gitu kalau untuk memula mending tarik lebih lagi sampai 8 jam gitu ya teman-teman kalau ada pejantannya eh enam jam aja dicampur gitu misalnya cepat gitu ya teman-teman mungkin cukup sekian video kali ini bila banyak kekurangannya saya mohon jadi maafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati